Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan merilis peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian di Sumsel yang mengalami peningkatan sejak disensus tahun 2013 yang lalu. Kepala Badan Pusat Statistik Sumsel M. Wahyu Yulianto menjelaskan peningkatan ini karena banyaknya lahan yang dibagi-bagi saat ini. BP Sumsel merilis hasil sensus pertanian senit siang. Dari data yang didapat dari sensus terjadi kenaikan jumlah rumah tangga usaha pertanian dan penurunan jumlah usaha pertanian perorangan berdasarkan hasil sensus pertanian 2023 dibandingkan hasil sensus pertanian 2013 di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.161.246 rumah tangga. Sementara jumlah usaha pertanian hasil sensus pertanian 2023 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.185.650 unit yang terdiri atas 1.185.289 usaha pertanian perorangan dan 230 perusahaan pertanian perbadan hukum serta 131 usaha pertanian lainnya. BP Sumsel juga menyediakan data petani milenial. Data ini dapat menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian serta menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil sensus pertanian 2023, petani milenial yang berumur 19 hingga 39 tahun baik menggunakan maupun tidak menggunakan teknologi digital sebanyak 766.207 orang atau sebesar 66,03 persen dari total petani di Provinsi Sumatera Selatan yang sebanyak 1.160.436 orang. Hal ini perlu ditingkatkan dan diedukasi dari pemerintah. Ada beberapa informasi yang disajikan memang, tadi memang ini indikator-indikator makro dulu, yang pertama adalah terkait dengan jumlah unit usaha pertanian. Jadi unit usaha pertanian ini yang melakukan usaha pertanian itu di Sumatera Selatan, itu tercatat sebanyak 1,1 juta. Jadi tepatnya 1.185.650 unit usaha perorangan. Berdasarkan hasil SD 2023, jumlah RTUP Urban Farming di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 225 rumah tangga. Kabupaten kota dengan RTUP Urban Farming terbanyak, yaitu kota Palembang, dengan jumlah RTUP Urban Farming sebanyak 82 rumah tangga atau sekitar 36,44 persen dari keseluruhan RTUP Urban Farming di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang Bambang, Irawan Ayus, melaporkan.